Nama Fujiyanti Utami Putri alias Fuji tak ada habisnya menuai sorotan publik. Terbaru, adik Fadli Faisal ini menawarkan konten eksklusif di Instagram pribadinya. Lantas, apa sebenarnya konten eksklusif di Instagram itu? Scroll terus untuk baca artikel selengkapnya. Perlu Anda ketahui, kini platform media sosial, Instagram kini menyediakan fitur berlangganan yang bisa dikelola figur publik. Di mana dalam fitur tersebut sang artis menawarkan konten-konten eksklusif miliknya. Dengan membayar konten eksklusif di Instagram, pelanggan nantinya akan mendapatkan lencana berbentuk bulat warna ungu dengan lambang mahkota di tengahnya. Pelanggan lantas dapat menikmati konten eksklusif, bahkan bisa berbincang-bincang dengan artis idola secara langsung. Belakangan ini, fitur yang mengharuskan pelanggan membayar biaya bulanan tersebut mulai diminati para artis tanah air. Tak terkecuali salah satunya adik kandung mendiang bibi Ardiansyah, Fuji. Seperti yang dilakukan Fuji di Instagram eksklusifnya, keseharian serta aktivitas wanita yang disapauti pun kerap menyita perhatian warganet. Terlebih, usai beredarnya kabar hubungan spesial yang terjalin antara Asnawi dan Fujian. Tak sedikit membuat para pelanggan menunggu terkait konten keduanya muncul. Namun tahukah berapa biaya alias tarif langganan milik nama lengkap Fujianti Utami Putri? Perlu diketahui, biaya berlangganan untuk konten eksklusif Fuji ternyata lebih mahal dari sederet artis lainnya, seperti Rebecca Kloper, Tarik Halilintar, Luna Maya, dan Nikita Mirzani. Dengan 14,5 juta followers Instagram, Fuji memasang tarif Rp68 ribu per bulan. Selain itu sosok Tisabiani dan Fuji belakangan sempat menjadi sorotan pengguna media sosial. Menyusul dengan respon Tisabiani yang nampak gerah dengan penggemar Fuji. Seperti diketahui, Tisabiani nampak kesal setelah sejumlah penggemar Fuji yang menyebut Tisabiani memiliki kemiripan wajah. Fuji 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 Mulu, tulis Tisabiani yang viral beberapa waktu lalu. Di tengah sorotan publik tentang sikap Tisabiani, belakangan video lawas pertemuan pertama kali antara Fuji dan Tisabiani viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat dalam sebuah acara Tarik Halilintar awalannya menyapa kekasih Tisabiani dan dirinya. Ini Fuji, kata Tarik Halilintar mengutip akun TikTok orang kampung 12125. Saat itu, Fuji kemudian menjulurkan tangannya dan menjabat tangan. Fuji saat itu juga nampak menunduk saat berjabat tangan dengan kekasih Tisabiani. Sementara itu, Tisabiani juga nampak ramah ketika diperkenalkan dengan Fuji. Hai, Tis, kata Tisa sambil tersenyum. Sontak saja unggahan tersebut langsung ramai mendapat komentar dari warganet. Kurang apa atitud Fuji ya? Sekarang baru sama Al-Torik semua orang mengganggukan atitud Al, komentar fans Fuji. Fuji tuh terlalu sopan kadang. Padahal gak perlu sampai nunduk gitu, cukup salaman dengan Anggun Li, komentar fans Fuji lainnya. Nundukin kepala lagi, atitudnya PHJ Faisal ni senggol dong, bila penggemar Fuji. Terlihat di sini, mana yang beratitude mana yang berkelas. Fuji memang pantas dipuji, komentar lainnya. Sementara itu, netizen juga mengomentari bahwa sosok Tisa tidak benci dengan Fuji. Melainkan kekasih dul itu muak dengan sikap fans fanatik anak bungsu Haji Faisal itu. Tisa kai muak sama fans Fuji yang berlebihan bukan Fuji-nya, komentar netizen. Tisa itu muak sama fans fans F yang terlalu berlebihan, mungkin, komentar lainnya. Sebelumnya, lantaran sikap fansnya itu, Fuji juga sempat terlihat meminta maaf kepada kekasih Dul Jailani. Tisa, I'm so sorry ya yang lagi rame, aku udah sering remin mereka. Tapi aku juga gak bisa kontrol juga, itu diluar kendali aku. Maaf banget jadi ganggu kamu dan jadi banyak hate ke kamu karena hal ini, tulis Fuji kepada Tisa. Tisa menjawab dengan penuh pengertian, ia pun menegaskan tidak menyalahkan Fuji. Tisa juga meminta maaf dan berharap hubungannya dengan Fuji akan selalu baik-baik saja.